Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ofisial dimanapun berada ingatlah, tidak Tuhan selain Allah kali ini kami akan menghadirkan seorang murtadin Aceh yang memohon serta meminta kepada warga Aceh, terutama kepada kedua orang tuanya, agar melepaskan dan merelakannya untuk menjadi seorang penyembah manusia bagaimana kisahnya? mari kita simak jadi saya mohon warga Aceh, bangsa Aceh para kuasa saya juga warga saya, warga besar Fitri, ma maafkan Fitri, inilah jalan Fitri, ma tolong ikhlaskan, ma ikhlaskan Fitri Alhamdulillah wa syukurillah kami kembali hadir disini untuk mengkomentari umat sebelah yang giat sekali melakukan penginjilan di sosial media bila mau kerja, saya ikut saya ikutlah, saya mau lihat disitulah saya mengikuti dan melihat rumah Tuhan dan saya lihat tidak ada mereka sembah patung yang selama ini yang saya kirakan patung yang disembah selamat omisial bisa saksikan sendiri ya begitulah rimpihan dan tangisan seorang murtadin wanita bernama Cutwitri dari Aceh ini biasanya kalau laki-laki yang murtad mereka langsung menjadi penginjil atau pendeta tetapi jika perempuan yang motot mau pindah agama dari Islam ke Kristen biasanya tidak jauh-jauh dari urusan laki-laki lalu membuat alasan-alasan yang bertentangan dengan fakta dia bilang orang Kristen itu tidak menyembah patung lah terus ini apa namanya kalau tidak menyembah patung coba ada pun jika umat Kristen Protestan membelah bahwasannya mereka bukanlah penyembah patung karena di gereja mereka tidak ada patung tentu saja umat Protestan itu harus tahu bahwasannya reformasi Martin Luther itu bukan masalah patung yang pertama perlu diketahui sebelum umat Protestan teriak-teriak tidak jelas di channel kami mari kita bertanya dengan pendeta yang satu ini biar Mbak Cuk Fitri ini faham ya Protestan membawa tradisi dari Katolik termasuk salib salibnya salib latin jadi salibnya mau simbol salibnya mau tetapi patungnya tidak mau maka tanda petik dicopot lah jadilah seperti yang kanan itu yang dipersepsi sebagai salib Protestan jadi masalah utamanya fokusnya adalah pada patung namun terkait dengan patung aku mau memberi catatan juga terutama untuk Anda yang Protestan yang mendengarkan pembicaraan ini tentu pembicaraan ini akan aku dasarkan pada fakta-fakta jadi jangan baper dulu ya kalau Anda Protestan mendengar ini Anda dengarkan Anda cerna baru nanti Anda silahkan merefleksikan dari apa yang saya katakan saya beri catatan Protestan awal itu mempertahankan patung artinya Protestan-Protestan awal yang dulunya adalah orang-orang Katolik juga tidak menolak patung bahkan sampai hari ini ya Anda mungkin yang Protestan agak kaget juga barangkali tapi ini sebenarnya bukan sesuatu yang disembunyikan disembunyikan atau bagaimana ini Anda nanti bisa menilai secara objektif Protestan awal memang tidak menolak patung bahkan sampai hari ini ada jenis Protestan tertentu yang tidak masalah dengan patung ramah ngomong begitu ada buktinya ada ada saya katakan tadi ini bukti yang faktual saya tidak mengada-ada silahkan lihat foto itu yang dilingkari itu patung ada korpusnya silahkan lihat yang dilingkari warna merah itu patung ada korpusnya itu gereja Katolik ya ramah ayah no ini bukan gereja Katolik sama sekali mungkin Anda melihat ada yang pakai alba dengan stola semacam itu lalu ada altar di tengah Anda mengira ini gereja Katolik no sama sekali bukan ini gereja Protestan yaitu gereja Luteran lihat kreditnya di bawah ini foto gereja yang baru dibangun di Astana Kazakhstan Anda bisa lihat itu fotonya oleh Yuri oleh Nikov jadi itu kreditnya saya cantumkan dan ini bukan saya ambil sembarangan bahwa itu sembarangan di internet lalu ramah membuat hoax tidak tidak Anda boleh cek fakta ini saya mengambil dari situs resmi yaitu The Lutheran World Federation itu saya tampilkan rujukannya atau link tautan situsnya www.lutheranworld.org lalu Anda bisa cek nanti di sana Anda cek saja ini saya ambil dari sana kreditnya pun saya copy persis jadi ini gereja Luteran Luteran dalam hal ini apa protestan protestan awal itulah Luteran yang mengikuti Romo Martin Luther pada waktu itu dan ini belum lama ini fenomen baru dikatakan gereja baru newly built Lutheran Church di Astana Kazakhstan Anda lihat jadi sekali lagi jangan baper ya saya hanya menyampaikan bukti atau fakta-fakta yang faktual dan saya tidak mau berpolemik dalam hal ini saya tidak berpolemik tapi saya menyampaikan fakta-fakta supaya justru dengan pembahasan seperti ini kita bisa saling mengerti posisi masing-masing disini artinya masih banyak umat protestan yang masih menggunakan patung sebagai simbol perwujudan Tuhan mereka kami tidak ingin membahas ini terlalu detail ya terutama untuk umat Kristen yang ada di Indonesia kami hanya ingin agar Mbak Fitri tahu dan Mbak Fitri tidak memfitnah atau menganggap serta menyalahkan keluarganya yang mengatakan bahwa umat Kristen itu penyembah patung Mbak Fitri tentunya harus menyadari bahwa ia sudah durhaka kepada Allah kepada Nabi Allah dan juga kepada orang tuanya jadi saya mohon warga Aceh bangsa Aceh orang tua saya juga warga saya warga besar Fitri Mbak maafkan Fitri inilah sudah jalan Fitri Mbak tolong ikhlaskan Mbak ikhlaskan Fitri ini memang sudah jalan Fitri Mbak ada pilihan Fitri tanpa bangsaan jadi saya mohon kepada bangsa Aceh jangan percaya apa yang di viralkan oleh keluarga saya inilah saya yang sebenarnya yang sudah menyatakan semua isi hati saya sekian dan terima kasih selam sesungguhnya orang itu menjadi mu'alaf atau menjadi murtadin tentunya karena kehendak Allah ya sahabat Al-Fatih karena tidak ada satu manusia pun yang bisa memberi hidayah atau petunjuk kepada orang yang dicintainya sekalipun karena hidayah itu adalah milik Allah justru dengan peristiwa ini Allah memberikan kebaikan kepada kedua orang tua Mbak Fitri ini karena di Yomul Kisab Kelak mereka berdua tidak memiliki beban Kisab di Yomul Kiamah Kelak jika anaknya mati dalam keadaan kafir jadi Mbak Fitri kalau Kristen menyembah manusia dan ada ikon patungnya itu bukanlah fitnah tetapi fakta aduh Mbak Fitri Mbak Fitri jadi orang itu yang pintar dikit kenapa jangan mau di prank oleh umat sebelah pikirkan kembali bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara kehidupan ini hanya fana kehidupan di atas muka bumi ini paling tidak hanya 100 tahun dan hidup yang fana selanjutnya mendapatkan siksa bahkan hingga sampai ratusan tahun sampai hari yang matiba sementara kehidupan di akhirat kelah itulah kehidupan yang kekal dan ingat ya di neraka itu tidak ada kenikmatan satu detik pun karena yang ada hanya siksaan Islam menganugerahkan cinta yang abadi di surga sementara agama lain hanya ada kebencian dan saling menyerang di neraka nanti dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya Allahumma inni as'aluka bianni as'had anka anta Allah la ilaha illa anta 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 l'ahad s'mad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufu an ahad anta 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 si ap di